Intro Kita sering kali ya menyandarkan pengharapan kita kepada teman kita yang kaya Menyandarkan pengharapan kita kepada teman kita yang punya kemampuan Ini sebuah kesalahan, itu menunjukkan akan kurangnya kejujuran kita Ya di dalam bertawakal kepada Allah SWT Jadi ini ibu-ibu Bahwa rukun yang pertama yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Rajab Bahwa hakikat tawakal itu apa bu? Yang pertama rukunnya Kejujuran hati kita untuk bersandar kepada siapa? Kepada Allah Sandarkan hatimu kepada Allah Berharap hanya kepada Allah Dan serahkan urusan itu hanya kepada Allah SWT Rukun yang kedua apa? Itu dalam rangka mendatangkan maslahat dan menolak mudarat Berarti rukun yang kedua ibu-ibu Ya di dalam tawakal adalah usaha Rukun yang kedua dalam tawakal apa? Usaha Berkata Al-Hasan Al-Basri menjelaskan tentang hakikat tawakal Sesungguhnya tawakalnya seorang hamba kepada Allah Yaitu betul-betul dia yakin dan percaya kepada Allah SWT Saya yakin banget deh Allah SWT pasti bantu saya Pasti Ada pun sama orang dia kurang yakin Iya Karena kan terkadang ada orang yang hatinya itu kepada Allah kurang Tapi sama orangnya berharap banget Itu karena kurangnya tawakal kepada Allah SWT Maka boleh berkata juga Kata beliau apa? Ketahuilah bahwa merealisasikan tawakal itu Tidak bertabrakan dengan kita berusaha Mencari sebab-sebab yang Allah takdirkan Jadi tawakal itu bukan berarti diam Bukan Tawakal itu bukan berarti tidak usaha Bukan Justru kita tawakal itu harus usaha Bukan Butuk Bukan 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 Terima kasih.